setelah itu PQ yang ini yang tadi dilepas dimasukkan ke ini ke sini lalu tadi kan ada PC yang dilepaskan ini masukkan di PR91 dan PC nya masukkan ke PC106 ya liritan ini tidak digunakan lagi lalu masukkan ini PR106 yaitu NTC NTC 10K yang ini PR106 kelihatan yang ini ini NTC nilainya 10K dan PL7 nya berikan lilitan ini lilitan masukkan pasang lilitan di sini ini lilitan untuk ini tegangan GVX setelah ini masukkan lagi beberapa resistor dan kapasitor ini masukkan PR115 dengan nilai NTC 470 470K dan ini PC95 menggunakan 330 farad lalu PR86 PR84 dulu PR85 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 nilainya 2K 2K yang ini ini PR85 PR89 bawahnya ini menggunakan resistor 0 ohm lalu yang PR93 ini nanti dipindahkan ke PR98 dia pindahkan di sini lalu PR86 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 ini nilainya 2,55K lalu setelah itu PR100 dan PR92 yang PR100 ini saya gunakan 470 ohm PR100 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 nilainya 3,65K ini dia ini agak agak susah kelihatan ya karena di belakang konektor fun ok PR90 nilainya 1 ohm posisi ini dan PR105 11K ini dia PR155 ini posisinya mepet dengan konektor ini konektor fun jadi untuk memblowernya agak lebih hati-hati karena ini nanti konektor fun nya hangus dan ini isi kapasitor dengan nilai 560 2 volt ok dan ini akan diisi beberapa resistor disini dan kapasitor PR PR pertama yang akan kita isi adalah ya PR94 dengan nilai 2,61K posisinya disini ok setelah itu PC100 ya dengan nilai 390 farad ok posisi disini PR90 dengan nilai 499 ohm lalu PR87 dengan nilai 267 ohm 267 kilo setelah itu PC98 150 farad setelah itu PC101 dengan nilai 47 47 farad posisi disini PC101 ya disini setelah itu PC91 dan PR83 PC91 nilainya 0,22 mikro posisi disini dan PR83 dengan nilai 2,2 ohm ok sudah PC110 dengan nilai 0,022 mikro posisi disini dan PC109 dengan nilai 0,1 mikro posisi di sebelahnya lalu PR116 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 dengan nilai 27,4K posisi disini ya dan PR121 dengan nilai 3,83 kilo posisi posisi di bawah PR116 dan ini yang terakhir PC99 PC99 dengan nilai 0,01 mikro posisinya disini oke sudah jadi setelah ini kita akan lakukan tes kemudian di bawah kemudian 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 kita akan lakukan tes apakah bisa tampil atau tidak oke jadi untuk disable VGA nya ini sudah bisa tinggal kita tes menggunakan harddisk nya apakah bisa menggunakan ini driver intel dan ini sudah di tes install driver nya itu dia driver nya intel HD intel HD 4000 dan ini bawaan dari spek laptop nya yaitu menggunakan AMD Radeon jadi ini telah berhasil dilakukan convert grafik dari AMD menjadi intel dengan cara yang seperti tadi dan nanti untuk ini untuk komponen atau pemindahan ini jalur komponen dengan penambahan komponen akan saya sertakan di link deskripsi dan ini saya matikan dulu jadi untuk convert dari AMD ke intel kita tidak perlu melepaskan VGA jadi cukup dengan memindahkan jalur komponen dan menambah komponen karena tanpa melepas VGA pun itu bisa VGA nya tetap terpasang kita hanya harus melepaskan ini PL ini dan beberapa perubahan komponen dan pemindahan komponen dan penambahan komponen oke sekian dulu video kali ini dan nantikan video lainnya tentunya ya nanti akan saya upload lagi dan sampai ketemu kembali di video-video lainnya selamat menikmati